Halo semua, teman-teman kembali bersama saya Aisyah. Halo, Leo. Selamat datang di channelku. Leo, apa kabar? Teman-temanku, kembali kita membaca kartu untuk Leo. Seperti biasa, love reading, timeless. Timeless ya, teman-teman? Kenapa saya bilang timeless saat kamu tergerak untuk membuka salah satu video tentang prediksi kartu atau prediksi apapun lah. Kartu-kartu ini kita membaca energi dengan energi. Jadi di sini, kalau kamu spontan ingin membuka salah satu video dari reader manapun, itu artinya energi kamu yang memandu. Karena apa? Ada pesan mungkin di situ untuk kamu. Oke, mau itu video tahun berapa kamu temui? Jadi, pasti ada pesan yang akan kamu dapatkan dari bacaan itu. Oke, Leo. Bacaan umum sesuaikan dengan kondisimu. Saya harap ada enerjimu di sini, ada cerita kamu di sini, sehingga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Leo, love reading, kita akan tarik energi dari orang yang terkoneksi denganmu. Mungkin dia pacarmu, mungkin dia gebetanmu, mungkin dia pasanganmu, suami, istri, atau orang-orang yang ada di circle kamu. Leo. Ada blokir di sini. Ada yang tidak mau berkompromi dengan kamu di sini, Leo. Atau di sini energi dari, mungkin kamu terhubung dengan orang ini, salah satu dari kalian tidak berkompromi. Atau ada energi yang dia tiba-tiba dingin, dia tiba-tiba diam, dia tiba-tiba membeku. Oke. Atau, Leo, apapun di sini ya, kalau kamu punya hubungan dengan orang ini, mungkin sedang ada blokir antara kamu dengan orang ini. Ya, ada rentangan, ada kendala, ada obstakel di sini. Bentar, Leo, sebentar. Oke, di sini ada seseorang ini, Leo. Tapi kita lihat dulu, saya mau tebar dulu energi orang ini. Apalagi yang bisa kita tarik dari orang itu? Snake, oh my God. Leo. Ini jika ada hubungan, mungkin ada hubungan yang toksik di sini. Ada hubungan yang mungkin sudah berakhir di sini. Ada hubungan yang mungkin dia atau kamu, Leo, di sini sudah energinya kaufin. Ya, merasa ini tidak mungkin lah. Ya, kaufin ini bukan berarti melepas, memutuskan. Bukan. Sebenarnya ada gambaran menunggu, tapi di sini energinya tidak melekat lagi. Yang di sini kalau dapat, yes. Kalau tidak dapat, ya udahlah. Ya, gitu ya. Datar ya. Kartu ular di sini juga ya. Kalau kamu terhubung dengan seseorang yang tadi saya bilang mungkin toksik, ya. Tidak tahu apakah orang ini mendua atau orang ini nyakitin kamu. Apapun lah energinya negatif ini. Beberapa dari Leo dalam cerita cinta segitiga bisa jadi. Oh, sorry. Kita ambil yang terbuka ya, guys. Bunga lili. Sebentar. Saya tebar deh lima kartu. Untuk energi orang itu. Leo. Leo. Oke. Beberapa ini cinta segitiga ya, teman-teman. Oke, sabit. Under the deck ada kartu pohon. Uh, saya buka tirai malah situ silau ya. Gak apa-apa lah ya, Leo. Kartu pohon. Kamu dan orang ini punya ikatan rasa yang sangat kuat, ya. Ikatan rasa yang dalam. Ini soul connection ini. Oke. Siapapun mereka, Leo. Ada gambaran kamu sedang terhubung dengan orang-orang yang seperti ini. Beberapa di sini soul connectionnya ini dalam hubungan kerabat. Jadi kita dengan keluarga, dengan kerabat, dengan ini ya, garis-garis keturunan kita itu juga soul connection. Ya. Ada tali, ada tali jiwa. Oke. Ayo kita lihat cerita kamu dengan seseorang di sini, Leo. Ada Lily dan Calvin, ini ya, Lily dan Clover. Leo, tadi sudah saya gambarkan beberapa energi orang ini, ya. Beberapa dari kamu ini ada cinta segitiga, saya lihat. Leo, beberapa dari kamu terhubung dengan orang-orang di sini. Bunga Lily, ada perbedaan usia. Kamu berhubungan dengan orang-orang yang lebih tua, mungkin. Ya. Kalau sebaya juga, Leo, salah satu dari kalian di sini, saya lihat ada energi soul yang dikubung. Di sini dewasa sekali. Oke. Soul yang di sini, apa di sini saya bilang ya, yang sudah penuh kebijaksanaan. Ya. Hubungan indah sebenarnya di sini, ya. Hubungan indah, tapi saya tidak tahu ya, seperti ada salah satu yang mendingin. Ya. Membuat ini terputus. Bisa jadi putus komunikasi. Bisa jadi putus secara emosi. Oke. Bisa jadi putus hubungan di sini, Leo. Ya. Ada cinta segitiga. Ada kaitannya dengan kerabat-kerabat keluarga. Ini ada kejadian energinya negatif ini. Oke. Yang tidak negatif dalam cerita cinta segitiga cuma ya. Karena ular digambarkan gelora, gairah ya. Ada hubungan mungkin, ada yang menyakitkan kamu, ada yang menipu kamu, ada yang membohongi kamu. Energinya toksik lah indahnya. Oke, Leo. Ada gambaran. Yang salah satu dari kalian menarik diri, ya. Tapi perasaan... Sorry guys. Sorry, Leo. Saya minum deh. Saya minum. Ini ceritanya luas kalau saya artikan ya. Oke, Leo. Jadi ada ikatan rasa yang masih sangat kuat. Walaupun terlihat ada hubungan yang mulai mendingin, hubungan yang mulai putus. Hubungan yang di sini ada yang menarik diri. Tapi perasaan tetap ada perasaan indah di sini, ya. Ada perasaan indah. Ya, masih... Masih apa ya? Masih berbunga-bunga lah, ya. Teman-teman, Leo. Ayo kita lihat. Ikatan rasa dalam. Beberapa ini ada energi dari keluarga mungkin, ya. Dari kerabat kamu. Leo dan seseorang di sini. Jadi bisa jadi ini gebetan, ini pacarmu, ini pasanganmu. Kalau hubungan yang sudah berjalan, ya. Kalau hubungan yang sudah berjalan, ya. Saya lihat apapun di sini, ya. Ada yang nyakitin. Ada yang nyakitin ini. Apakah dia mendua? Atau kamu yang mendua, Leo? Kartu ular di sini. Oh, oh, oh. The hangman. Ada perasaan tidak bahagia. Dari seseorang di sana. Atau dari kamu, Leo. Ya. Tidak bahagia. The day. Ada perubahan yang terjadi di sini. Ada transisi yang terjadi di sini. Kenapa saya masih melihat hati yang berbunga? Tapi di sini mau tidak mau harus mengambil tindakan. Atau mengambil satu keputusan. Oke. Leo, di sini saya melihat hangman. Ada perenungan yang dilakukan, ya. Ada satu kondisi yang seperti merasa terjebak. Yang mau tidak mau merasa terjebak, merasa terperangkap. Yang mau tidak mau, pada akhirnya di sini terjadilah perenungan. Menemukan suatu hal. Mungkin saya harus membuat keputusan. Saya melihat di sini ada the day. Bisa kamu yang di sini memutuskan untuk menarik diri Leo atau dia. Rasakan, ya. The dead, the hermit. Menarik diri ini. Ini hermit sama dengan Lily di Lenormand. Ya. Ada satu pencerahan yang ditemukan di sini. Oke. Mungkin merasa, ya. Mungkin ini indah. Mungkin ini cinta segitiga. Mungkin ini membuat hati saya berbunga. Tapi ini, apa ya. Ini juga toksik. Ya. Ini hubungan yang muter-muter jalan di tempat. Kayak ular. Ular kan ngelingkar-lingkar gitu ya. Saya harus mengambil keputusan di sini. The dead. Oke. Baik, Leo. Ini kita lihat lagi. The hangman. Jadi kalau the hangman ini dalam satu kondisi hubungan. Teman-temanku mungkin ada perasaan tidak bahagia di sini. Ya. Ada perasaan terperangkap. Ada perasaan yang menggantung. Ada perasaan yang menggantung. Siapa yang menarik diri di sini? Sampai salah satu merasa tergantung. Oke. The hangman. Leo. Leo. Di sini ada gambaran kamu itu menginginkan suatu kejelasan. Ya. Kamu menginginkan suatu kejelasan dari dia. Ingin melihat tanggung jawab dia. Ingin melihat apapun lah yang kita katakan kejelasan. Atau di sini kalau ini hubungan yang tidak pasti. Sebenarnya kamu ingin bertanggung jawab. Tapi ada cerita yang di sini. Menurut kamu nggak pasti. Membuat kamu ya. Saya ambil keputusan dah. Ya. Leo. Kita lihat lagi teman-temanku. Oke. Leo. Leo ini kartunya gede. Daripada saya shufflenya gimana. Gini aja. Leo. Apa lagi tentang orang itu kepadamu? Beberapa cerita di dalam rumah tangga. Beberapa cerita di sini. Cinta segitiga mungkin. Ya. Intinya saat ini hanya menginginkan hubungan yang jelas-jelas aja lah. Gitu ya. Nggak mau yang tidak jelas. Yang di sini tidak berkompromi. Yang di sini namanya seperti cinta segitiga. Ada gambaran. Kamu membuat batas dengan itu. Ya. The Hermit menarik diri di sini menemukan. Ya. Saya menginginkan suatu hal yang jelas. Saya tidak mau yang nggak jelas-ngak jelas di sini. Saya nggak mau di sini yang energinya stuck. Muter-muter di situ aja. Ten of Swords. Ten of Pentacles. Ten of Swords. Sebentar. Saya buka lagi. Queen of Pentacles. Ada titik di mana di sini kelelahan. Ya. Salah satu dari kamu. Leo. Apakah dia? Apakah kamu di sini? Energinya rasakan. Kelelahan atas apa yang tadi terjadi. Ya. Kelelahan atas satu kondisi yang tidak menunjukkan kejelasan. Kondisi yang menurut kamu mungkin terlalu berat. Kondisi yang menurut kamu dia tidak memberikan kejelasan. Dia tidak berkompromi di dalam hubungan ini. Oke. Saya menginginkan suatu hal yang jelas di sini. Itu enerjimu Leo. Ya. Oh sorry. Walaupun masih ya berbunga-bunga hatimu terpaksa. Terhadap dia. Kepada dia. Kamu masih menatapnya sebagai suatu hal yang berharga. Atau dia menatapmu. Ya. Ini kita lebih ke energi dia. Oke. Walaupun dia menatap kamu. Leo. Kamu itu suatu hal yang indah. Kamu itu suatu hal yang. Dia mengagumilah intinya. Masih menatap kamu. Mengagumi kamu Leo. Tapi di sini ada kondisi capek sekali. Dengan suatu hal yang menurut dia tidak pasti. Menurut dia tidak jelas. Ya. Secinta apapun saya denganmu Leo. Sekagum apapun saya dengan kamu Leo. Sedalam apapun perasaanku denganmu Leo. Sepertinya saya harus mengambil keputusan. Saya inginkan satu kepastian di sini. Night of Swords. Lagi-lagi The Dead ya. Under the deck-nya. Sudah kita shuffle-shuffle. Berulang kali. Lagi-lagi kartu The Dead. Mengindikasikan tentang transisi. Di dalam hubungan ini. Jadi ada seperti perubahan siklus. Lihatlah. Saya buka jendela tirainya. Malah cahayanya masuk. Saya tutup. Saya merasa gelap. Jadi teman-temanku Leo. Kalau baca kartu saya harus di ruang terbuka. Karena saya berokok berat di sini. Night of Swords. Mungkin dia akan datang membicarakan sesuatu. Leo. Mungkin dia akan meminta kejelasan di sini. Atau menunjukkan kejelasannya. Menunjukkan kejelasannya. Ini enggak tahu. Apakah ngajak. Beneran baikan. Energinya. Soulmate ya. Antara kamu dan orang ini. Soul connection. Ya. Orang ini sebenarnya. Apa ya. Masih menatap kamu Leo. Masih setia. Masih menunggu. Tuh. Ditambah api. Masih berapi. Itu matahari ya. Tapi energinya sudah kavin. Ya. Sudah sampai pada titik. Kalau ini berat ya sudah. Kalau ini enggak rezeki saya. Ya sudah lah. Ya. Ada energi yang datar. Menyerah. Kenapa terlalu lelah. Saya bilang. Ada energi terlalu lelah. Dari orang ini. Ya. Baik. Leo. Sebelum menutup bacaan. Saya akan mengekan. Kartu. Ini kartu apa ini. Kotanya mana saya baca. Message from your angel. Message from your angel. Pesan dari malaikatmu. Atau spirit kamu. Pesan untuk kalian berdua mungkin. Apapun di sini. Pesan dari spiritmu Leo. Dari malaikatmu Leo. Ada dari Indril. Leo bentar. Banyak kata-kata yang tak aku mengerti. Aku ngintip dulu. Contekan. Oke Leo. Aku sudah dapat. Translate-nya ya. Ada anak cewekku satu. Tadi aku tanya. You are a light walker. Ya. Leo. Kamu adalah pekerja cahaya di sini. God needs you to sign your divine light and love. Tuhan membutuhkan kamu untuk menyenarkan divine light ya. Cahaya suci dan cinta. Wah. Jadi orang-orang Leo ini. Sebagian dari kamu yang menonton ya teman-teman. Sudah ada di energi ini. Kamu dikatakan seperti light walker. Seperti tangan Tuhan yang di sini. Ayo membantu ya. Membantu menyenarkan cahaya Tuhan di sini. Like an angel. Seperti malaikat. Up on the earth. And all of its inhabitation. Ya. Seperti malaikat yang di sini. Menyenarkan cahaya-cahaya Tuhan yang menyampaikan ya teman-teman. Kepada dunia. And all of its habitation. Dunia dan habitation asal ya. Isi ya. Ke arah situ lah teman-teman ya. Jadi Leo. Kamu itu seperti light walker. God needs you. Tuhan membutuhkanmu. Jadi Leo. Ya. Mungkin ya. Ini ada energi yang tegas. Apapun di sini yang nggak jelas. Kamu nggak mau. Ya. Ternyata orang-orang Leo di sini udah masuk pada level-level jiwa. Yang tinggi. Bagus sekali teman-teman ya. Under the deck-nya Leo. Dari Archangel Gabriel. You have an important life purpose involving communication and the arts. Oh Leo. Kamu di sini seperti memiliki important life purpose. Apa dia important life purpose? Yang maksud tiga. Oh. Leo. Kamu punya maksud tujuan hidup. Ya. Yang di sini. Mungkin terkait. Ini ada communication and arts. Ya. Seperti ada kelebihan kamu di dalam communication dan seni. Please don't allow insecurity. Jadi jangan tidak pede Leo. Oke. I will help you. Aku akan membantumu. Karena Leo di sini tadi seperti. Apa ya. Beberapa kelompok Leo. Atau garis dari orang-orang Leo ini. Arahnya ke situ ya teman-teman. Karena energi mereka matahari. Ya. Penerang. Sehingga dikatakan Leo. Leo. Ya. Seperti. Tuhan membutuhkan kalian. Untuk menerangi dunia. Dan isinya. Oke. Karena di sini you have an important life purpose. Ya. Involving communication and the arts. Ya. Lewat komunikasi dan seni. Leo. Wow. Jangan. Jangan insecurity. Katanya. Leo itu pesan angelmu. Kamu dibantu Leo. Kamu didampingi. Ya. Jadi di sini. Jangan tidak pede. Apapun kamu yakin aja deh. Yakin aja. Bahkan dalam cerita kamu di sini. Ya. Dalam ceritamu di dalam kasus ini. Ada gambaran ketegasan. Gak tahu dari dia atau dari Leo. Ya. Kalau juga dia yang tegas memutuskan kamu. Ya udah. Kamu juga tegas di sini. Kat. Jangan melihat ke belakang. Jangan biarkan dirimu terusik. Karena kamu di sini punya tugas-tugas yang lebih penting. Oke. Leo. Tetap semangat ya teman-teman. Oke. Teman-temanku Leo. Ambil yang bermanfaat. Ya. Ambil yang bermanfaat. Jika kamu merasa ini bukan energimu. Petiklah hal yang baik dari sini. Oke. Saya Nuzidara Aisyah. Berharap ini bisa memotivasi. Menginspirasi. Untuk kita meluruskan langkah. Lebih positif dan positif untuk ke depannya. Saya Aisyah. Leo. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Dan terima kasih.